Kamu suami istri, kamu bisa melakukan aktivitas seksual bersama pasangan pada hari setelah hari atau tidak boleh mengangkat beban yang beratnya lebih dari emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adipi Febriani terima kasih sudah klik dan menonton video ini di video sebelumnya saya sudah mengupload video yang ini kamu bisa tonton di channel youtube saya jadi operasi hernia itu bisa dilakukan secara teknik terbuka dan laparaskopi setelah kamu menjalani operasi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan apa saja kah itu? berikut penjelasannya yang pertama kamu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung serat yang tinggi makanan yang mengandung serat tinggi ini bisa memperlancar buang air besar di samping itu juga bisa membuat fesis menjadi lunak dan mudah dikeluarkan hal ini bisa meringankan kondisi pasca operasi karena pada saat fesis lunak dan mudah dikeluarkan maka kamu tidak perlu lagi memudan pada saat buang air besar makanan yang mengandung serat tinggi ini bisa kamu dapatkan pada jenis makanan biji-bijian kacang-kacangan, gandum, jagung, buah beri, buah pir, buah apel, brokoli, dan sayuran yang berwarna hijau kemudian yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus minum air putih yang cukup pasca dilakukan tindakan operasi mungkin kesadaran kamu belum pulih secara sempurna ini mungkin karena masih ada pengaruh dari obat biusnya maka setelah kesadaran kamu itu pulih maka kamu akan diberi air minum sedikit-sedikit kemudian sudah membaik kondisinya maka kamu dianjurkan untuk minum air putih 8-10 gelas per hari ini untuk memperlancar sistem pencernaan dan juga untuk meningkatkan proses pemulihan pasca operasi dan juga untuk memenuhi cairan dalam tubuh kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan aktivitas secara perlahan jadi pasca operasi secara normalnya umumnya kamu bisa melakukan aktivitas pada minggu kedua sampai minggu ketiga setelah operasi dilakukan baik itu bekerja atau sekolah dan bagi kamu suami istri kamu bisa melakukan aktivitas seksual bersama pasangan pada hari setelah hari ke-14 setelah operasi dilakukan kemudian yang selanjutnya adalah kamu dilarang untuk melakukan pengangkatan beban yang berat jadi selain membatasi gerakan jadi kamu harus atau tidak boleh mengangkat beban yang beratnya lebih dari 4,5 kg ini biasanya larangannya itu bisa berlangsung sekitar 4 sampai 6 minggu bahkan sampai 6 bulan ini tergantung dari kondisi pasca operasi dilakukan kemudian ini adalah merupakan hal yang sangat penting kamu harus melakukan perawatan luka operasi jadi pada saat kamu keluar dari rumah sakit luka tersebut sudah diperban maka di rumah kamu diwajibkan untuk melakukan perawatan luka operasi yang bisa kamu lakukan adalah yang pertama kamu harus memastikan bahwa tangan kamu ini bersih jadi sebelum dan sesudah kamu mengganti perban kamu harus mencuci tangan kamu ini sampai bersih kemudian kamu harus menghindari area luka operasi ini dari air jadi tidak boleh basah, tidak boleh lembab karena ini akan memicu terjadinya infeksi kemudian harus mengganti perbannya pada saat kamu melihat perbannya ini terlihat kotor kemudian kamu pada saat mengganti perbannya harus kamu lihat kondisi dari luka tersebut apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak jadi kalau tanda-tanda infeksi itu bisa kamu lihat biasanya di area luka operasi itu kelihatan merah bengkak, kemudian panas dan misalnya kamu mengalami demam kemudian nyeri dan yang terpenting adalah keluar cairan nanah pada sela-sela jaitan atau pada daerah insisi operasi jadi harus kamu perhatikan karena ini akan berdampak pada waktu dari pemulihan waktu dari penyembuhan karena bila terjadi infeksi maka pemulihan dan penyembuhannya akan berlangsung lebih lama dibandingkan tanpa infeksi untuk proses penyembuhan atau pemulihan setiap orang itu pasti saja berbeda-beda ini tergantung daripada usia kemudian penyakit bawaan penyakit penyerta nutrisi daya tahan tubuh kemudian personal hygiene tapi pada prinsipnya kalian bisa melakukan aktivitas itu secara normal bila tidak ada komplikasi adalah pada minggu kedua sampai minggu ketiga proses penyembuhan operasi hernia pada tindakan laparaskopi biasanya lebih singkat dibandingkan dengan operasi dengan teknik terbuka demikian sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung channel saya ini agar lebih berkembang terima kasih sudah menonton stay healthy assalamualaikum selamat menikmati